Intro Pesan Mori, anjir motor kotor lagi Hah? Iya, muter lewat KFG Padahal baru dicuci kemarin Gak dipake juga Abis cuci langsung masuk rumah Tapi kotor Jadi kita hari ini mau San Mori Cuma bertiga deh Tapi dua-duanya dua setengah Ini sendiri 150 Jadi kita mau San Mori ke 72 Cuma muter dulu di KFC Lewat punculut nanti Ke 72 nya lewat punculut Karena Ya itu Di Ledeng pasti banyak polisi Daripada Ya nyari aman lah istilahnya Jadi mending lewat punculut aja Pagi-pagi kayak gini tuh masih segar Tumpen tadi tuh papa bangun jam 6 Tumpen tadi bangunnya jam 6 pagi Ya mungkin karena tadi malam tidurnya cepat Semalam tidur jam berapa? Jam 11 atau jam 10 gitu? Eh jam Eh bukan jam 10 deng Semalamnya tidur jam 1 kayaknya Jam 1 apa jam 2 gitu tidur Eh bangun-bangun jam 6 Jam 6 pagi Jam 6 pagi lanjut ngedit video Udah terus San Mori Diajak San Mori Masih enaknya ternyata Kalau udara pagi kayak gini tuh Keluar pagi jam segini Jam 7 Apalagi jam 6 ya kan Anjay Tapi pagi ini kayak lebih dingin gitu Biasanya mah agak-agak panas Seteteh nanti ketinggalan lah ya Itu suaminya di depan ngebut Istrinya ditinggalin di belakang Cok parah Takutnya ketinggalan aja Ini bapak satu di depan Ini ditinggalin istrinya Pak itu teteh di belakang Ketinggalan pak Oh ada Kira-kira ketinggalan Tapi jam segini udah mulai macet Cok Perasaan mah kemarin-kemarin Gak terlalu macet Kalau jam segini tuh Masih agak-agak lowong Gifty Eros Ini jaket varsity-nya Kalau yang depan sana itu Jaket touring Tadi mah ngomongnya teh Sanmori santai Rul Sanmori santai Jangan ngebut-ngebut Capek ngebut-ngebut Tadi mah ada yang ngomong kayak gitu Cuma lupa orangnya tuh yang mana Tapi kok sekarang jadinya ngebut Bukan sanmori santai ini mah Aduh handguardnya longgar lagi KFG Kita muter KFG dulu Rame hari ini Emang rame sih hari Minggu mah Ini bunyi-bunyi ring kayak gini nih Anggarnya longgar cu Gak tau longgar kenapa ini mah Wih rame Ternyata disini juga pada ngumpul Ke bawah Mau muter sekali lagi KFC Mau muter KFC sekali lagi Muter di bawah situ Rumah buka ya Kita muter KFC lagi sekali Terus ke punclut Lewat punclut Ini gak tau kok pada rame di bawah Atau mungkin Eh KFC mah belum dibuka deh Jam segini mah Bukanya nanti Jam 8, jam 9 Bor dibuka Kita muter KFC sekali kan Liatin rame nya KFC Kalau pagi itu jam 8 Oh udah dibuka Tumben biasanya mah Jam segini belum dibuka Dibukanya biasa jam 8 Jam 9 Baru dibuka Kayaknya emang saya yang saya apa Kayaknya emang Sayangnya kalau Sanmori Pas di kesiangan Jadi pas Sanmori nya Pagi-pagi jam 7 Melihat kayak gini tuh rame Padahal emang Setiap paginya rame Muter lagi sekali Ini tak lewat situ Udah langsung Lurus kita ke punclut Lanjut 7272 harus Agak cepet Takutnya Kesiangan Gak bisa masuk Nanti Oh udah Kita lanjut punclut Karena lewat ledeng Banyak polisi Jadi jadi yaudah Soalnya yang minggu kemarin Lewat ledeng tuh Hampir ketilang Pas udah ganti warna Hampir ketilang Dikit lagi Dikit Mepet Tiba-tiba Polisinya kayak gak jadi Kenapa gak tau Untung Kalau gak mau ketilang L reputation Gak Depart Gak 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 Biasalah, habis benerin kamera Penyakit gopro lah, udah tau kan Nge-crash, nge-crash Suka tiba-tiba nge-crash Jadi benerin kamera dulu tadi Untung tadi pas gak nge-record panjang Cuma nge-record bentar Pas dimatiin Kok gak ada suara beepnya Ternyata bener pas berhenti Kameranya nge-crash Jadi ini kita lewat jalur puncul Ini kalau sore atau gak Menjelang malam lah Macet ini jalur punculut Soalnya tempat wisata kan Jalur apa Jalur wisata lah Daerah wisata Punculut kayak saung gitu Tempat makan Apa itu polisi tidur Apa itu nge-rem pas polisi tidur Saya tidak mengenal rem pas polisi tidur Yang saya tahu gas Hajar polisi tidur Sebesar apapun Eh tapi jangan terlalu gede-gede juga sih Ntar velgnya hancur Ini cuma scarlet cowo Bukan TK Takasago atau apa Cucok 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 Ini emang motor pelan Cuma 160 udah emang pelan sih Emang Kejaran apa NR sama 250 juga Cuma bisa ngekor Gak bisa nyusul Yang waktu 150 disuruh Nyusul 250 Cucok Dua orang ini kemana Kok tidak ada Tidak kelihatan mereka Si Bapak Om Gilman Sama Teteh kemana Kok tidak ada Nah jadi Keluarnya di Pasar Lembang Kalau lewat pun Itu ada pas polisi Cuma Disini ada Eh disini apa Di sebelah sana sih Kalau Jam-jam 9 Atau jam-jam 10 Gitu biasanya Dijaga Ngejaga yang pulang-pulang apa Pulang Sanmori Lapar aja Pengen makan Kupa Tahu Atau apa gitu Ngisi perut ya kan Eh Kenapa nikung Ban kamu itu sabun Ban Maxis Dia Maxis gak terlalu enak Buat nikung Pengen ganti ban Pengen ganti korsa Cuma nanti gak ahwit Kenapa Yang bisa lewat situ Coba Yang lain Pada lewat asfal Mau kemana kamu harul Gak ada yang bercanda Cuma ngetes 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 doang sih Ya buat Penonton agak sedikit Dek-dekan gitu Apakah res area sudah penuh Semoga saja tidak Karena Aduh kayaknya penuh Semoga aja Masih bisa masuk Eh gak deng Kosong Kosong kan Kosong kan Kosong kan Soalnya masih pagi Jadi Masih pada di bawah semua Oh iya Masih lumayan Masih kosong Brody Masih aman Jadi Masih bisa basuh Bargirnya sebelumnya Nanya sebelah sana Atau sebelah sana Nungguin bapak dan ibu dulu Parkir mana Depan sana Atau Atau Oh jangan di Muter berarti Jam segini mah Kalau mau ke 7.2 Harus pagi-pagi gini Jangan jam 9 Jam 10 Alamat gak akan dapat Tempat parkir itu mah Alamat gak akan bisa masuk Aduh ini mah gak bisa lewat cu Mau lewat mana Coba Kita parkir di depan Nah Harus pagi-pagi gini ini bapak lewat mana tiba-tiba udah duluan disitu hei 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 nongkrong sebelah sana nongkrongnya ayo masih pagi nih masih jam masih jam 8 jam 7 rest area 72 lembang Anda datang pagi Anda bisa parkir di sini kalau Anda datang siang udah alamat ngantri di depan manjurnya orang duduk di meja telahin makanan minuman helam penuh semua di atas sana yang kosong terserah di atas itu enak kelihatan semua gitu eh motor siapa ini warna biru hitam eh hitam link warna biru WR diimpit sama 250 amin 4.50 anjay ngeliat 72 dari atas nih rame kan masih pagi nih masih jam 8 eh jam 9 enggak kemarin mah jam jam 9 eh ya gitu baru setengah 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 9 kemarin kita jalan sampai sini jam berapa kemarin yang ramean 9 10 kayaknya mah enggak emang gitu mereka pagi dulu pagi dari bawah KFC nanti siangnya naik ke 72 kita udah beres kita balik seperti biasa sehingga di KFC kalau sejadi orang-orang mah paginya di KFC dulu siangnya naik ke 72 lah kita mah paginya 72 dulu siangnya KFC ada kartis parkir ilang sekarang udah mulai panas tadi pagi masih sejuk sekarang mau panas gerah ya ini mau ganti kampas kopling lagi kampas koplingnya udah mulai slip kita ke KFC kalau jari mah berapa deh ha teh sama yang belakang lewat pun celut selamat menikmati berapa Hai puyada WR tadi emang nggak ngonceng angin diam ada boncengan tuh kita lewat Puncul karena ya tadi alasannya di ledeng ledeng pasti banyak polisi pertigaan yang horor namanya udah mulai ngantuk anjir ya segini deh wuh mata saya sudah mulai berat saudara-saudara gara-gara tadi tidur bisa bangun pagi jam 6 tuh gara-gara digangguin kucing anjir Hai kucing tiba-tiba naik ke badannya kaget lah kirain apa ternyata kucing ngelus-ngelus dia bangunin ya udah akhirnya kebangun makanya bisa bangun pagi tadi kalau enggak ada kucing mah udah babelah sampai jam 10 Cuk dia ngerti mungkin Wah ini Syarul pengen sanmori Aik bangunin ah gitu ngerti kucingnya teh dapet kucing kayak gitu pengertian dimana coba enggak ada Cuk susah kayak udah sepi kayak apa masih rame ini udah jam setengah sebelas sih tadi lihat di api Jalan masuk masih rame juga ternyata jam segini tuh keren udah mulai-mulai sepi ayo parkir dimana cu disini gak ngalangin jalan emang sana situ tuh apa sini ayah bebas dimana weh yang penting gak ngalangin jalan ya gak ngalangin di atas ya di atas masih lumayan ram ya jam segini mah biasanya udah mulai sepi eh anjing panas cu tolong sama kacari band lapar sok ada lompatan disini anjay enak gitu beli teh pucuk dulu beli teh pucuk buat apa buat ngerokok ngerokok soalnya ngerokok tanpa teh pucuk tuh kayak nggak afdol gitu teh pucuk mohon endorse saya ya sebulan sedus juga nggak apa-apa lah satu dus dua dus sebulan yang kemasan sedang atau yang bergede juga nggak apa-apa atau yang satu liter juga nggak apa-apa sih soalnya saya kalau di rumah pasti yang satu liter soalnya stok buat ngedit kan ngedit tuh perlu asupan teh pucuk sama roko surya jadi ya perlu yang satu liter ke warung dulu beli teh pucuk ke warung dulu beli teh pucuk oke jadi mungkin cukup sampai disini aja untuk video hari ini nanti kita lanjut lagi konten apa nggak tahu dah pokoknya konten aja terus setelah yang penting ada asupan konten aja biar YouTube jalan oke see you next video bye